Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Pembukaan Gambit Evan ini sangat tajam teman-teman Jika teman-teman menguasai kemungkinan-kemungkinan dari langkah Gambit Evan itu sendiri Dan partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Ruben Fein di New York pada tahun 1963 Dimulai dari E4, E5, kuda F3, dan kuda ke C6 Gajah C4 dan gajah ke C5 Perhatikan disinilah Gambit Evan dimulai B4 dan diterima oleh Ruben Fein gajah kali B4 Yang mana Ruben Fein ini rival yang cukup tangguh di eranya Fischer teman-teman C3 dijawab Fischer dan dilanjutkan dengan gajah ke A5 D4 sudah jelas bahwa ketika nanti peon yang di D4 dipukul peon E Peon C3 tidak bisa mukul karena terpin oleh gajah bukan? Tapi tetap diberikan Inilah Gambit Evan varian kompromis teman-teman Dan disini dijawab oleh Ruben Fein E kali D4 Ternyata disini tujuannya adalah untuk rocade Fischer D kali C3 dan disini baru menteri ke B3 Target jelas bahwa peon di F7 bukan? Dijawab oleh hitam menteri ke B7 Kuda kali C3 sekarang Pelan-pelan ingin masuk ke dalam pertahanan dari Fischer ini teman-teman Kuda ke F6 Pengembangan tujuannya untuk rocade dari hitam Dan kuda ke D5 Mengajak pertukaran disini Dijawab oleh Ruben Fein Kuda kali kuda E kali D5 Jelas bahwa disini tetap mengancam kuda Dan jika salah memainkan tentu ada ancaman Menteri dengan benteng ke E1 ketika nanti gajah dibuang ke Apakah A3 atau ke G5 teman-teman Dijawab oleh Ruben Fein dengan kuda ke E5 Kuda kali E5 dan menteri kali E5 Dia masih pede teman-teman karena ada penjagaan gajah disini Untuk benteng mengancam di E1 Dijawab oleh Fischer gajah ke B2 Menteri ke G5 dan disini H4 Perhatikan Posisi ini sangat Riskan teman-teman Tapi menurut analisa engine Ini yang terbaik adalah Menteri ke G4 teman-teman Setelah menteri ini ke A3 Dengan maksud mengancam gajah disini Maka dijawab D6 Kenapa? Dia mengorbankan gajah ini teman-teman Kalau dari sini Menteri memukul gajah Menteri tetap memukul Gajah juga disini Benteng ke A Ke C1 ini teman-teman Walaupun pada akhirnya dia harus kehilangan Pion Tapi inilah langkah terbaik Di posisi Saat mengancam menteri di H4 ini teman-teman Tapi langkah Ruben Fenn Dia malah memukul Pion yang di H4 Inilah kombinasi Yang bersifat jebakan mematikan dari Fischer Sangat brilian Langkah ini langsung dipukul Oleh gajah pion yang di G7 Dan tentu Benteng akan bergeser Tidak mungkin diberikan begitu saja Apakah mengancam atau ke F8 Yang jelas harus bergeser bukan? Disini datang Benteng ke G8 teman-teman Dan dijawab dengan benteng F ke E1 Cek Raja ke D8 Karena tidak mungkin ditutup oleh menteri bukan? Baik Perhatikan Di langkah ini teman-teman Satu langkah dari Ruben Fenn Menyerah Jika teman-teman bisa menganalisa Dari Jawaban Fischer ini Adalah Setara teman-teman pemikirannya Untuk langkah ini Dengan Bobby Fischer Baik Silahkan di skip jika teman-teman penasaran Jawaban dari Fischer Yang membuat Ruben Fenn ini menyerah Adalah menteri G3 Perhatikan disini Menteri diadu dan merupakan langkah paksa Di posisi ini teman-teman Ruben Fenn menyerah Baik Kita bahas analisa kemungkinannya Langkah terbaik disini Hanya memberikan Menteri ke E7 Kemungkinan pertama Jika benteng kali menteri disini Raja kali Benteng Dilanjutkan dengan menteri ke E5 Langkah satu-satunya adalah Kedilapan Ini only move Gak ada pilihan ini kan Raja ke D8 dan checkmate Gajah ke F6 Kembali ke posisi disaat Menteri ke G3 Analisa kedua terbaik Adalah Menteri kali menteri disini Dan setelah menteri kali menteri Tentu checkmate dengan Gajah ke F6 Baik Kenapa dia menyerah di posisi Menteri G3 ini Analisa terakhir Teman-teman Adalah Gajah memukul Atau benteng ini dipukul oleh Gajah Atau sebaliknya Sekarang Saya analogikan Langkah terbaiknya adalah Benteng Memukul Gajah Dan jika di posisi ini Tentu dia harus kehilangan menteri Setelah dipukul menteri Dua pilihan disini Apakah ditutup pakai benteng Atau pion Dan dua-duanya tetap Mengarah ke checkmate Dilanjutkan dengan benteng G5 Dipukul oleh menteri F6 Dipukul lagi Sekaligus checkmate Gak ada jalan Dari analisa Tiga ini Memang tidak ada jalan Untuk hitam bisa lari Dari Ancaman checkmate ini Kenapa dia menyerah di posisi Menteri F3 Tiga analisa terbaiknya Memang layak untuk menyerah Teman-teman Baik Kita lanjut ke partai berikutnya Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer Melawan Anthony Pada tahun 1964 Dimulai dari I4 I5 Kuda F3 Kuda C6 Dan gajah ke C4 Gajah ke C5 Dan disini langsung Diberikan pion yang di B4 Diterima Oleh Anthony Dan C3 Gambit Evan dimulai Gajah ke A5 Dan D4 Setelah E kali D4 Putih langsung rokade Teman-teman Kuda G ke E7 Dan ini namanya Gambit Evan Varian Mrs. Defend Kuda ke G5 Dijab Fischer Dan D5 Karena ancaman pion F7 Tentu dia harus dihentikan Dengan Menutup pion ini Dipukul oleh Fischer Kuda ke E5 Teman-teman Jelas Kuda ini Dengan target Melindungi Sekaligus Mengancam Gajah yang di C4 Teman-teman Gajah ke B3 Disini Disini Hitam langsung rokade Setelah hitam rokade Baru dipukul Disini Oleh Kuda Pion Yang di H7 Sekilas Buang pion Ini tidak berarti Tapi dipastikan Jika raja memukul Kuda yang di E5 Juga akan jatuh Teman-teman Baik Diterima oleh Anthony Dan menteri K5 Cek Raja ke G8 Disini dipukul Kuda Mengembalikan pion Tadi yang dipukul Teman-teman DxC3 Dan Kuda xC3 Gajah xC3 Disini Menteri xC3 Kuda xD5 Dengan mengancam Menteri disini Teman-teman Menteri Ini malah bergeser Dia tidak Memukul gajah Ini dengan Memukul gajah Kuda yang di D5 Menteri ke D3 Teman-teman Dan C6 Gajah ke B2 Dilanjutkan dengan F6 Gajah ke C2 Dilanjutkan dengan Gajah ke E6 Jelas bahwa Walaupun cek disini Tidak berarti apa-apa Dari Fischer Misalnya dia maksa cek Ke H7 Hanya Buang-buang tempo disini Disini Dijawab oleh Fischer Dengan Menteri ke G6 Dia tidak langsung cek Tapi memblok langkah cek Teman-teman Dilanjutkan dengan Kuda ke F4 Mengancam Menteri disini Disinilah baru Fischer ke E4 lagi Target adalah Gajah yang di E6 ini Menteri ke D6 Teman-teman Dan disini Gajah ke C1 Disuruh menghindar Kuda Atau Kuda disuruh Bergeser disini Kuda ke D5 Bergeser Kembali lagi Dan disini Dijawab oleh Fischer Menteri ke H7C Disini Bukan percuma lagi Sudah ada Arah Menang tempo disini Dari Fischer Dan dijawab Karena satu-satunya Jalur dari Hitam Raja ke F7 Di posisi ini Teman-teman Jika Fischer Memilih Benteng ke E1 Akan lebih Dahsyat Sebenarnya F5 Dijawab oleh Hitam Misalnya Gajah ke B2 Dan dilanjutkan Benteng ke G8 Gajah kali F5 disini Mengajak pertukaran Gajah kali F5 Menteri kali F5 Cek Dilanjutkan dengan Kuda F6 Dan Gajah Kali F6 Ini lebih dahsyat Teman-teman Walaupun nanti Peraduan menteri disini Tapi menteri ke D7 Membungkam Hitam Untuk kehilangan menteri Atau Cekmate malah Misal Raja ke F8 Langkah terbaiknya Benteng A ke D1 Dan dilanjutkan dengan Benteng ke H8 Dan disini Pasti dijawab Benteng ke D3 Ancaman dari sini Adalah Menteri Jika Benteng ke H6 Teman-teman Tentu dia harus kehilangan Menteri bukan Baik Pilihan langkah Fischer Di saat Raja ini F7 Dari hitam Dia cek Dengan gajah Ke G6 Dan disini Langkah bagus Fischer Setelah Raja ini Bergeser ke E7 Menteri Kali G7 Cek Ternyata Lebih bagus Dari analisa komputer Teman-teman Raja ke D8 Disini Menteri Kali B7 Dia tidak memberikan Ruang Untuk Semunyi Raja hitam Dan disini Langkah terbaik Memang Benteng ke B8 Teman-teman Setelah Benteng Mengancam Menteri Menteri Kali A7 Dan Benteng Ke H8 Target adalah H2 Cekpad Teman-teman Disini Dijawab oleh Fischer Sederhana Dengan Pion G3 Dan Di posisi ini Jika Benteng ke G8 Teman-teman Dengan tujuan Mengancam Gajah Dia akan Datang ke E4 Menteri Ke C7 Dan Menteri Kali C7 Cek Jika Ini terjadi Dipukul oleh Raja terbaiknya Disini Teman-teman Akan datang Gajah Kali D5 Dan Gajah Kali D5 Disini Gajah Ke F4 Perhatikan Dipastikan Dari Fischer Unggul Kualitas Baik Kembali Ke posisi G3 Ini Teman-teman Langkah Partai Benteng Ke F8 Satu Langkah Dari Ini Teman-teman Dari Antoni Menyerah Silahkan Di skip Video Ini Jika Teman-teman Tahu Jawabannya Perhatikan Gajah Ini Langsung Diposisikan Ke A3 Dan Ini Dari Antoni Menyerah Teman-teman Kok bisa Menyerah Mungkin itu Pertanyaannya kan Ini kan Hanya Kalah Kualitas Disini Bukan Kalah Kualitas Tapi Kalah Satu Benteng Jika Jika Teman-teman Di posisi Ini Ditutup Dengan Kuda Maka Kuda Ini Akan Dipukul Disini Langkah Terbaiknya Tentu Harus Dipukul Oleh Menteri Bukan Atau Mungkin Teman-teman Berpikir Bisa Pakai Benteng Bukan Jika Dipukul Pakai Menteri Teman-teman Maka Akan Datang Disini Cek Oleh Benteng Dan Disini Bisa Ditutup Oleh Gajah Ke D5 Tapi Setelah Gajah Ke D5 Tentu Disini Ada Ancaman Cek Dan Jika Ini Dibela Teman-teman Apakah Dengan Menteri Diadu Atau Benteng Yang Mengancam Menteri Jika Menteri Diadu Langkah Terbaik Disini Teman-teman Disini Akan Datang Cek Oleh Menteri Ke A5 Dan Jika Dia Bergeser Kalau Misalnya Ditutup Tentu Akan Dipukul Gajah Ini Teman-teman Jika Dia Bergeser Tentu Tetap Dipukul Gajah Sekarang Langkah Terbaiknya Ditutup Oleh Menteri Misalnya Akan Dipukul Oleh Benteng Cek Dan Pion Kali Benteng Disini Datang Cek Lagi Perhatikan Langkah Satu-satunya Disini Hanya Bergeser Ke E8 Karena Jika Ditutup Pake Menteri Tentu Cek Met Dan Setelah Raja Bergeser Ke E8 Datang Benteng Ke E1 Cek Satu-satunya Langkah Disini Hanya Ditutup Dengan Menteri Dan Jika Ini Terjadi Maka Inilah Langkah Yang Terjadi Teman-teman Langsung Cek Met Baik Kita lanjut Ke Partai Berikutnya Partai Ini Dimainkan Oleh Bobby Fisher Melawan Richard Girman Pada Tahun 1964 Dimulai Dari E4 E5 Kuda F3 Dan Kuda C6 Gajah C4 Dan Gajah C5 B4 Dan Diterima Gajah Kali B4 C3 Gambit Evan Dimulai Gajah Ke A5 Dan D4 Diterima Lagi Oleh Richard Dengan E Kali D4 Fisher Langsung Rokade Dan Djawab Oleh Richard D6 Setelah D6 Langkah Fisher Menteri KB3 Perhatikan Adalah Targetnya Peon Yang di F7 Dipukul oleh Gajah Dan Disini Jika Ancaman Itu Tidak Bisa Dihindari Seharusnya Langkah Terbaik Dari Hitam Dengan Menaikan Menteri KB7 Untuk Melindungi Petak F7 Karena Jika Menaikan Kuda Ke H6 Tentu Langsung Dipukul Oleh Gajah Teman Teman Jikapun Disini Sekali D4 Maka Peon Yang Tadi Diambil Dikembalikan Itu Saja Masalahnya Baik Baik Kembali Ke Posisi Di Saat Menteri Ke B3 Fischer Dari Richard Memilih Varian Wheeler Attack Atau Serangan Yang Menjadi Terselubung Disini Dari Hitam Dia Membiarkan Peon Yang di F7 Dengan Menurunkan Gajah Ke B6 Teman Dan Disini Langsung Diterima Pemberian Peon F7 Oleh Fischer Gajah Kali F7 Cek Raja Ke F8 Gajah Kali G8 Disini Langsung Benteng Kali G8 Teman Teman Perhatikan Inilah Detik Detik Sebenarnya Langkah Yang Menjadi Serangan Tersembunyi Itu Dibatalkan Oleh Fischer Dengan Menaikan Kuda Ke G5 Jelas Disini Ancaman Checkmate Bukan Dan Ternyata Dijawab Oleh Richard Kuda Ke 5 Disini Kuda Ke 5 Sebenarnya Tidak Perlu Karena Diusir Oleh Peon Walaupun Nanti Pada Akhirnya Peon Ini Memakan Peon C3 Dengan Ancaman Check Tapi Itu Hanya Sekali Teman Teman Baik Di Posisi Ini Teman Teman Langkah Fischer Tidak Mendorong Peon Ke F4 Melainkan Dia Mengukul Peon Yang Di H7 Kuda Check Disini Tidak Bisa Ditutup Atau Satu Satunya Jalan Hanya Lari Apakah Ke I7 Pilihan Hitam Atau Ke I8 Jika 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 Disini Lari Ke I7 Maka Akan Datang Kuda Check Ke G5 Perhatikan Menteri Dia Harus Hilang Kemana Pun Raja Menteri Akan Hilang Dimakan Oleh Gajah Bukan Raja Ke D7 Lagi Misalnya Maka Akan Dipukul Baik Kembali Ke Posisi Di Saat Kuda Check H7 Ini Raja Ke I8 Dan Disini Menteri Kali G8 Check Dipartai Posisi Ini Dari Anthony Richard Menyerah Kenapa Karena Satu Satunya Jalan Ini Hanya Ke D7 Untuk Menghindari Kehilangan Menteri Dengan Cek Oleh Gajah Ke G5 Nantinya Ketika Raja Ini Lari D7 Maka Disini Datang Cek Kuda Ke F8 Lagi Lagi Jika Raja Ini Lari Ke I7 Dia Harus Kehilangan Menteri Bukan Baik Langkah Terbaik Di Posisi Ini Harus Ke C6 Dan Setelah C6 Menteri Check Net Ke D5 Baik Kenapa Dia Menyerah Di Saat Posisi Kuda F8 Cek Ini Itulah Alasannya Baik Sekian Dulu Video Kali Ini Gambit F1 Yang Dimainkan Oleh Bobby Fischer Semoga Menjadi Referensi Teman Teman Yang Suka Dengan Permen Gambit F1 Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Sampai